Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Rekening itu terdapat di 33 penyedia jasa keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan pemblokiran bertujuan agar tidak ada lagi dana donasi yang masuk atau keluar dari rekening ACT. Kementerian Sosial RI juga mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan kepada Yayasan ACT tahun 2022. Kemensos menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan ACT. Pencabutan izin tersebut sebagai pengumpulan sumbangan kepada Yayasan ACT di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ade Interimuhajir Effendi. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CAF, atas 60 rekening, atas nama entitas Yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Lalu kemudian sebagai informasi kepada teman-teman bahwa ini kita tidak dalam kapasitas untuk mendiskusikan terkait dengan partisipasi publik untuk berbagi.